James Goklomel, kali ini berada di Pak James Goklomel, apa yang terjadi? Datuk 1-2! Mas Ferry berikan bola langsung ke dalam kotak penalti, 1 peluang kali di Datuk 1-2! Hari ini siapakah yang hebat tentunya akan kita sama-sama saksikan Satu partai yang berbau dendam, satu partai yang merupakan partai musuh bebuyutan Penggawah tim nasional ada Bambang Pamukkas dan juga Mahyadi Panggabean Starting line-up dari Freddy Muli, PSMS Medan Starting line-up tentunya dari Persija Jakarta, asuhan Sergei Dubrovin Dengan memainkan format 3-5-1 untuk lebih menumpuk pemain mengejutkan Yang dimunculkan oleh pelatih Sergei Dubrovin untuk laga mereka melawan PSMS Medan Ya, inilah dia kick-off bapa pertama dari Stadion Teladan Medan Dari Robertino Pugliara, Robertino Pugliara berikan bola ke sektor depan Terjadi perebutan, bukan satu pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi PSMS Medan Kali ini bola Andres Forminto tadi, berusaha dengan Satyawan Sinaga Ada Banda Herman Kembali lagi kali ini bola begitu cepat diambil oleh Emil Ham dari sektor sebelah kiri Emil Ham begitu cepat dia mendribbling bola kali ini Kita lihat bagaimana Bambang Pamukkas meminta bola Satu pengambatan gemilang dari Murphy Komuntri Yang masih dapat mengintersep bola Masih menyulitkan para pemain yang memakukan kontrol bola Langsung bola kali ini menuju pergerakannya sangat baik Sayang sekali, umpan yang begitu cepat yang tadi diberikan Masih belum bisa dibanfaat secara sempurna oleh Sakti Awan Sinaga Tidak begitu bagus memang posisi dari Sakti Tetapi dalam keadaan yang sulit sekalipun Dia masih tetap berusaha untuk menjangkau bola Begitu cepat kali ini Satu serangan yang dibangun oleh para pemain PSMS Medan Percobaan satu tegak Penyelamatan gemilang Dan apa yang terjadi? Yevgeny Kamaru berhasil menyelamankan gawangnya Dari gempuran para pemain PSMS Medan Ya, suatu penyerangan di skema dengan begitu baik antara Sakti Awan dan juga Mayadi Dan diakiri dengan syuting yang sangat baik Kita lihat bagaimana di sini Mayadi melakukan syuting dengan kiri yang sangat keras Ya, dengan tepisan bola Kamaru kembali dapat menghalau bola Bisa direbut oleh Formento Dan kemudian berbuah menjadi satu peluang yang sangat bagus buat analak Medan James Koko Lomel James Koko Lomel Yang buat saya sangat eksklusif Bagaimana James Koko Lomel melewati Hamka Hamza Dan melakukan penetrasi solo Menipu gerakan dari F. Gini Kamaru Dan diapit oleh Hamka dan Abadah Herman Dia masih tetap bisa mencemploskan bola Dengan sangat-sangat bagus Sebuah aksi gol Yang berangkat dari sebuah aksi individu yang sangat luar biasa buat saya Ya, kita lihat bagaimana Indra Ekspresi daripada Ya, di panggabian kembali kali ini ada Agus Indra berusaha mengawalnya dia Satu impan yang berikan begitu kepada di sektor sebelah kiri kali ini Bagaimana bola dikirim Dan sayang sekali Masih dapat diamankan tadi Bola yang tadi berusaha diambil Sebahkocok sudah dilakukan Masih berhasil diamankan oleh Abadah Herman Satu percobaan tengah Disperlana di atas golong Yevgeny Kamaru Luar biasa penampilan dari PSMS Medan di sore hari ini Legimina Harjo juga melakukan satu cannonball dari luar kotak penalti Yang jarang sekali mendapat sokongan dari lini kedua Ya, dan karena pada prakteknya Lini kedua juga tidak bisa mereka kuasa dengan baik Kembali kali ini bagaimana peluang terjadi Satu penyelamatan gemilang Dua kali penyelamatan gemilang di sore hari ini dari Yevgeny Kamaru Kita lihat render bagaimana Satu percobaan tendangan dari Babang Pamungkas Masih sedikit sulit untuk bisa menembus kotak penalti dari PSMS Medan Bom Julian Sakti Awan Sinaga sudah lakukan satu sunduran tadi Masih dapat diamankan oleh Yevgeny Kamaru Keham kehamza Langsung saja dia kirim bola ke dalam kotak penalti Berusaha digapai oleh Babang Pamungkas Tapi Arang yang masih terlalu melebar Dan belum membahayakan gawah dari Marcus Harrison Pergerakan coba dibangun oleh Mahya di Pangabean tadi Dari sektor sebelah kiri Mas Peri kali ini Mas Peri berikan bola langsung ke dalam kotak penalti Satu peluang kali ini Satu peluang Gol Bagaimana kembali Andres Formento Meromek-romek gawan dari Persija Jakarta Lewat satu skema permainan yang sangat luar biasa Ayam Kinantan menghancurkan Macan Kemayoran 2-0 sejauh ini di Stadion Teladan Medan Gol kedua dari Formento Gol kedua untuk Ayam Kinantan Gol yang lahir selain lewat sebuah skill yang dimiliki oleh Formento Tetapi juga sangat dimungkinkan karena Lemahnya konsentrasi lini belakang Persija Jakarta Kita melihat bagaimana Gagabunana sama sekali tidak memberikan satu reaksi yang bagus Dan kita melihat Walaupun Kamaruk sudah terbang Tetapi bola justru mengalir beras lebih cepat Untuk merobek gawangnya kali kedua Ya luar biasa kita lihat bagaimana prosesi terjadi di Golrendra Dengan crossing dari sayap kiri yang sangat-sangat baik Bola kepada Francis Wewengkang Melebar dia mencari M. Ilham kali ini Masih M. Ilham Mengirakan M. Ilham kali ini berada mencoba Menusuk dalam kotak penalti Satu percobaan tendangan Sangat sulit sekali para pemain dari Persija Jakarta Di jaga kedalaman pertahanan dari Persija Jakarta Langsung bola dikirim kembali kepada Robertinho Pugliara Robertinho Pugliara kali ini kontrolnya cukup baik Ada Uzeb Munandar Yang langsung saya menunggu Apa yang terjadi tentunya kita lihat Terjadi perubutan bola Antara Mas Ferry dan juga Robertinho Pugliara Masih Francis Wewengkang kali ini Dorong bola saja dia menuju kepada Agus Indra Terjadi kali ini adalah Agus Indra Yang melakukan satu penetrasi Atau juga satu tackling terhadap Ya, kartu kuning dikeluarkan kepada Agus Indra Kurniawan Kartu kuning kedua setelah Mahia di Pangabean Sekarang Jiren Agus Indra mendapatkannya Ya, jelas sekali Rendra bagaimana Perwantau mengeluarkan kartu kuning dengan Ya, dengan dua kaki sekaligus Tackling yang lakukan oleh Agus Indra Bahkan bola sudah dilepaskan oleh Mas Ferry Dan inilah Langgaran yang lakukan oleh Agus Indra Sangat-sangat keras Uzeb Munandar Bola masih bergulir Kali ini perubutan James Koko Lomel Berhasil mengontrol bola dengan baik James Koko Lomel masuk ke daerah kotak penalti Pelan saja dia Satu kejahat sampai satu Kepang bulut gawang dari Yevgeny Kamaru Hampir saja gol ketika terjadi Di stadion telah dan medan Setiap gerakan daripada pemain Ya, ini kita bagaimana Backhill yang lakukan Paling moving Sangat-sangat baik Dan sayang sekali heading Mahia di Sama sekali mereka tidak membuatkan kesempatan sedikitpun Pada pemain Persijar memuasai bola Walaupun itu terjadi Dari pertanian Satu percoba tendangan Penyelamatan gemilang kembali Dilakukan oleh Yevgeny Kamaru Punya pertanian dari Persijar Dan begitu gampangnya Shooting-shooting yang diberikan Kepada Hamka Hamzah Dan baru saja Wasipurwanto asal ketiri Meniupkan peluit yang menandakan Akhir dari babak pertama Super Big Match Liga Jorum Indonesia 2007 Pertandingan antara PSMS Medan Menghadapi Persijar Jakarta Dan sementara ini PSMS Medan unggul 2-0 Lewat gol dari James Kocolomel Dan juga Andres Formento Pembeli Jorah Kita Beri Jorah Selamat di katka